Memasuki pekan kedua PPKM Darurat diberlakukan, para pelanggar masih banyak ditemukan di Subang, Jawa Barat. Dua pabrik yang melanggar PPKM Darurat didenda 60 juta rupiah karena tidak membatasi jumlah pekerja masuk. Sebanyak 25 pelanggar PPKM Darurat ini mengikuti sidang tindak pidana ringan atau tipiring di depan kantor kecamatan Pamanukan, Subang. Sebanyak 23 pelanggar merupakan para pedagang kios dan toko, sementara dua lainnya yaitu pabrik yang memiliki ribuan pekerja. Dalam sidang tipiring ini, para pedagang kios dan toko yang melanggar PPKM didenda mulai dari 100 ribu rupiah hingga 300 ribu rupiah, sementara dua perusahaan difonis denda senilai masing-masing 30 juta rupiah.